Dan channel iMotovlog beberapa waktu lalu itu jarang upload video Itu karena ada permasalahan memori pertama Dan yang kedua itu dunia motovlogger lagi menghangat lagi Jadi saya hanya memantau saja Karena ada kasus antara motovlogger satu dengan yang lainnya Tentang konten yang dibawakan beberapa motovlogger baru Yang menurut mereka sudah menyalahi Bukan salah sih sebenarnya Apa ya mereka nyebutinnya itu Kurang etis untuk di upload Karena menyangkut privasi Ya kalau kalian kalian tahu Kalau ngikutin grup motovlogger di facebook pasti paham lah Lagi Menghangat Menghangat konten-konten motovlogger yang keluar dari kontek yang mereka sebut Kontennya motovlogger itu bukan 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 seperti itu Mungkin kalau dikasih satu dua Konten seperti itu masih dianggap wajar Tapi kalau dia Punya embel-embel nama motovlogger Tapi kontennya kok Kebanyakan keluar dari konten motovlogger Itu mereka Menilainya tidak Tidak etis Ya tentang konten Prank Salah satunya Jadi Seperti itulah Di satu sisi Si motovlogger-motovlogger baru ini Mencari Mencari suatu yang fresh Sebenarnya bukan yang fresh ya Pembeda gitu aja sih Soalnya Mereka pasti mengalami yang namanya Kesusahan untuk mencari Viewer dan subscriber Karena Saking masifnya Dunia permotovloggeran Saat ini Mereka membuat Suatu konten Yang biasa Disebut prank Tapi dengan cara Motovlogger Jadi dia nge-prank Dengan Atribut yang biasa Dipakai motovlogger Kalau saya menilainya sih Sebagai Motovlogger baru Saya paham lah Maksud Maksud Mereka-mereka Si Yang dibilang Motovlogger Atau Motoprank Itu Mereka cari Eksistensi gitu loh Mereka cari Mereka ingin cari nama Tapi dengan Cara Dengan Mereka Membawakan konten prank Gitu aja Cuma dari sisi yang lain Memang Ada Ada suatu hal Yang menyangkut privasi Itu Terlalu Apa ya Terlalu diumbar Di video prank tersebut Karena Pasti namanya nge-prank Pasti Ditujukan ke Seseorang Dan Sebagian besar Itu Cewek Itu aja Karena Ya Motovlogger Kontennya Sebagian besar Yang nonton Itu cowok Jadi Kalau Kalau ada cewek-ceweknya Itu pasti Viewnya juga Ikut Dongkrak Naik Gitu aja Sapa dulu Jadi Mungkin yang perlu Diperbaiki Mungkin Ya Kalau Yang saya lihat Dari Motovlogger Motovlogger besar Yang sudah Angkat bicara Banyak yang Bilang Itu tidak salah Jadi Nge-prank Itu tidak salah Cuma Sebisa mungkin Tetap Di jalur Kalau Kalian Membawa Nama Motovlogger Harusnya Kontennya Yang mereka Inginkan Itu Kontennya Masih Persentasenya Video kalian Yang kalian upload Itu masih Lebih banyak Konten Motovlognya Daripada Konten Pranknya Prank Sekali Dua kali Tidak masalah Tapi karena Ini sudah Memanas Dan Efeknya Sudah Kemana-mana Akhirnya Beberapa Motovlogger Itu sudah Membahasnya Memberi sedikit Informasi Atau Edukasi Bahwa Sah-sah saja Kalau yang saya ambil ya Dari beberapa video itu Sah-sah saja Nge-prank Tapi Tidak dengan Karena nge-prank Itu tadi Viewernya Banyak Semua Jadi ikut-ikutan Nge-prank Nge-prank Boleh Tapi Ada Caranya Gitu Ya Kalau teman-teman Semua Yang pernah Pernah Ngobrol Dengan saya Pernah Bicara Pernah Sharing-sharing Dengan saya Pasti Pasti Paham Dengan Omongan saya Maksud saya Seperti apa Dan Di konten Atau di video Kali ini Saya Menjelaskannya Jadi Kalau kalian Mungkin Masih Bertanya-tanya Monggo Silahkan Komentar Di video ini Kalau Saya sendiri Namanya Juga Masih Pemula Jadi Saya Juga Merasakan Gimana Susahnya Cari Viewer Terus Mencari Konten Yang Gimana Caranya Viewer ini Yang Nonton Lebih Banyak Lagi Karena Nanti Pasti Ada Namanya Titik Jenuh Pasti Ada Namanya Titik Jenuh Kalian Akan Seperti Tertekan Saya Bikin Video Kok Sudah Banyak Tapi Viewernya Masih Sedikit Itu Saya Juga Merasakan Cuman Mungkin Kalau Saya Larinya Lebih Tepatnya Itu Lebih Ke Saya Mencari Viewer Saya Sendiri Jadi Kalau Kemarin Kemarin Saya Lebih Condong Ke Motovlogger Dan Viewernya Ya Seperti Itu Itu Aja Paling Bagus Viewernya Itu Tentang Tutorial Terus Test Rate Itu Viewernya Lumayan Lumayan Tinggi Cuma Tidak Tidak Setiap Hari Atau Setiap Minggu Atau Setiap Bulan Kita Bisa Dapat Pinjaman Motor Atau Test Rate Motor Baru Itu Tidak Setiap Hari Jadi Kita Harus Akalin Lagi Cari Topik Seperti Apa Biar Viewernya Itu Banyak Saya Mengakalinya Dengan Wancrit Bisa Buka Sendiri Gitu Gak Ada Orang Gak Ada Buka Sendiri Bagasinya Jadi Saat Itu Saya Sudah Lagi Nganggur Tidak Ada Kerjaan Dari Situ Saya Punya Inisiatif Untuk Ikut Ikut Gojek Karena Saya Senang Reading Walaupun Saya Tidak Punya Motor Dan Konsultasi Ke Beberapa Teman Akhirnya Ada Beberapa Teman Yang Motornya Bisa Dipinjam Akhirnya Saya Memberanikan Diri Untuk Daftar Ke Salah Satu Ojek Online Gojek Sebenarnya Saya Daftar Di Dua Di Grabback Sama Di Gojek Itu Saya Daftar Semua Cuma Panggilannya Waktu Itu Saya Dapat Dua Minggu Sesudah Daftar Online Itu Dapat Ojek Apa Dapat Gojek Dari Situ Akhirnya Saya Daftar Di Gojek Dan Mulailah Saya Dengan Konten Konten Gojek Vlog Saya Dan Alhamdulillah Di Video Gojek Vlog Saya Yang Pertama Itu Saya Dapat Respon Yang Lumayan Bagus Cuma Waktu Itu Saya Mikirnya Waktu Upload Itu Udah Upload Seperti Biasa Gitu Aja Tidak Ada Tidak Ada Air Ntar Pasti Booming Gitu Tidak Ada Cuma Memang Ini Video Fresh Dari Channel AM Motovlog Tentang Gojek Vlog Dari Situ Saya Mulai Rutin Karena Sudah Sering Di Jalan Dan Memang Kerjanya Di Jalan Dari Situ Saya Sering Upload 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 Tentang Gojek Vlog Saya Waktu Itu Waktu Di Awal Saya Ke Gojek Dari Situ Responnya Bagus Akhirnya Berlanjut Sampai Sekarang Jadi Itu Tadi Sedikit Informasi Di Video Kali Ini Mungkin Kalau Durasinya Kelamaan Ya Mohon Maaf Jadi Saya Menanggapi Saja Sedikit Permasalahan Yang Ada Di Grup Motovlogger Dan Beberapa Video 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 Beberapa Motovlogger Besar Yang Sudah Merespon Konten Motoprank Ini Merah Tapi Malem Lululul Wah Rewet TWhoa Saya Juga Sedikit Cerita Tentang Perjalanan Saya saya perjalanan motovlogger saya pertama sampai saya membuat konten gojek vlog karena memang searah masih dalam satu jalur saya buat konten yang di atas motor walaupun pembahasannya kadang tidak ada motovlogernya jadi pembahasan saya tentang gojek tempat-tempat larangan itu dimana terus seperti apa kendalanya kalau jadi driver gojek selama saya jadi driver itu seperti apa sedikit saya kasih konten-konten yang Hai ada motovlognya seperti tesret yang big bike Honda itu dapat undangan dari dari MPM Hai untuk halal bihalal dan sekalian dibawakan feedbacknya Hai terus acara touring saya Agustus kemarin Hai tetap saya upload walaupun file-filenya sesudah sesudah itu hilang tak kemana Hai karena file yang harusnya saya upload itu tiba-tiba menghilang semua dan apasnya lagi data mentahannya itu sudah tidak ada di memori jadi cuma video singkat touring itu aja yang yang berhasil saya upload yang sukses saya upload Hai acara trading bareng temen-temen SMC kemarin Hai dan dari situ banyak pula saya dapat subscriber yang lumayan banyak itu dari gojek vlog Hai ya saya akui saya sebagai motovlogger ini masih kecil karena saya terbantu dengan subscriber Hai dari Hai konten gojek vlog saya dan dari situ juga saya kenal banyak temen sesama driver ojek online dari luar kota Hai dari Surabaya sendiri Hai sampai saya ikut grup WhatsApp gojek Surabaya di salah satu grup Hai dan kenal beberapa subscriber driver-driver baru ada yang terinspirasi karena video saya ya ya seperti itulah sedikit ceritanya Hai dan ini salah satu subscriber saya hahaha gaya yuk oleh pendeknya semayan di kemang oleh oleh rolikur di keislawe tak lebuk nih bensin telung puluh minus mangewu hahaha ini salah satu subscriber namanya siapa mas Hai sopaya hahaha 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 mungkin seperti itu aja ya saya am motovlog out ya